MENTAH KAN TUDINGAN SINDIR BILISYA PUTRA Mentahkan tudingan sindir Bilisya Putra terungkap sosok yang disentil Amanda Manopo, Fanny Rose, malah bocor ya. Kan banyak orang menduga apakah ini ditujukan untuk Bilisya Putra, karena kan biasa kan wartawan kan atau orang-orang suka bertanya ke, karena gak bisa tanya langsung ke yang bersangkutan, nanyanya ke orang-orang yang keskin kan. Apakah itu ditujukan buat Bili? Enggak sih. Enggak. Tapi, kamu... Kehadiran Bilisya Putra di tengah kabar duga meninggalnya Ibunda Amanda Manopo memang menuai sorotan. Selain banyak yang tersentuh dengan sikap Bili, rupanya ada pula kabar miring soal kehadiran presenter tersebut di pemakaman Henni Manopo. Hal ini lantaran tak lama setelah pemakaman sang Ibunda, Amanda Manopo nampak menyindir seseorang dan beredar dugaan bahwa yang disindir Amanda adalah Bili. Guna mengklarifikasi kabar tersebut, Fanny Rose pun menanyakan langsung ke kakak Amanda Manopo, Nenjelika Manopo. Enggak sih. Enggak. Tapi, kamu sempat lihat Bang Bili datang juga? Oh iya, aku sempat ngobrol juga kok. Tapi memang karena aku sambil ngurusin administrasi segala macam, jadi gak terlalu banyak ngobrol. Ya, aku tahu Bili juga memang beberapa hari kan karena sempat ketemu Mami. Mungkin dia merasa juga, ya dia tahu perasaan kehilangan seperti apa dan akhirnya ya... Ini ada postingannya Amanda Manopo terakhir yang sindir seseorang gini bunyinya. Yang tahu kondisi Mami ataupun enggak atau kondisi Mami jangan dibesar-besarkan, tanya Fanny Rose. Yang bukan keluarga, tolong jangan seperti keluarga. Ini untuk siapa sebenarnya? Ini sedang kenapa sih dia? Lanjut pertanyaan Fanny Rose kepada Njelika Manopo. Dengan pemilihan kata yang sangat hati-hati, Njelika Manopo menjawab satu persatu pertanyaan Fanny Rose. Njelika mengaku bahwa dirinya belum membahas soal sindiran ini dengan sang adik. Aku sih belum nanya ya, emang Manda tipe yang curhat atau mencurahkan gelukesah di sosial media. Tapi aku enggak kepo, papar Njelika Manopo. Nanti kalau ada waktunya, dia juga cerita sama aku. Tapi aku tahu siapa yang dimaksud, jelas Njelika Manopo. Lantas Fanny Rose menanyakan, Secara gamblang benarkah sindiran itu ditunjukkan untuk Billy Saputra? Buat Billy Saputra bukan, tanya Fanny Rose. Njelika pun tegas membantah dan mengatakan sang adik melemparkan sindiran itu untuk orang lain. Pasalnya Njelika paham betul Billy memang kenal dengan sang ibunda, sehingga wajar ia datang ke pemakaman. Enggak sih, bukan. Dia datang ke pemakaman karena dia beberapa kali sempat ketemu Mami. Ya, dia tahu perasaan kehilangan seperti apa, ucap Njelika Manopo. Tapi kau juga enggak banyak ngobrol sama dia. Karena lagi urusin administrasi, lanjut Njelika Manopo. Lebih lanjut, Njelika akhirnya mengungkap sosok yang disindir oleh Amanda. Ada sih yang aku tahu ada beberapa orang, ada beberapa teman-teman Mami yang ingin tahu keadaan Mami. Aku kasih tahu, beber Njelika Manopo. Pasalnya kondisi ibunda Amanda Manopo sangat mengkhawatirkan saat itu. Soalnya, kan kondisi Mami memang kurang baik ya, jelas Amanda Manopo. Bahkan dia dan Amanda saja tidak berani mengungkap kondisi terkini ibunya saat itu. Aku dan Mami aja enggak posting apa-apa. Karena keadaan Mami memang sedang tidak baik, beber Njelika Manopo. Berarti bukan untuk bank pilih ya, tapi untuk mereka yang share di sosial media keadaan Mami kamu, tanya Fenirus. Jadi keluarga berharap itu kabar privat, tapi malah bocor ya, bungkas Fenirus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.